Intro Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Fili Bahuri dikabarkan telah diberhentikan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo Melansir antara news.com, pemberhentian ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden No. 129 Garis Miring P tahun 2023 Menurut staff khusus Presiden Ari Dwi Payana, Kepres tersebut ditanda tangani Presiden Jokowi pada 28 Desember 2023 Dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan Pada 28 Desember 2023, Presiden Jokowi telah mendadatangani Kepres No. 129 Garis Miring P tahun 2023 Tentang pemberhentian Fili Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024 Ujar Ari Dwi Payana, Koordinator Staff Khusus Presiden Lebih lanjut, ada tiga pertimbangan utama dalam penerbitan Kepres itu Pertama, Fili telah memberikan Surat Pengunduran Diri pada 22 Desember 2023 Pertimbangan kedua terkait Keputusan Dewan Pengawasan KPK No. 03 Garis Miring Dewan Pengawas Garis Miring Etik Garis Miring 12 Garis Miring 2023 Tanggal 27 Desember 2023 Lalu pertimbangan ketiga terkait Pasal 32 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK Bahwa pemberhentian pimpinan KPK ditetapkan melalui Keputusan Presiden Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menetapkan Fili Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan Terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Tidak hanya itu, Majelis Sidang Kode Etik Dewas KPK telah menyatakan Fili Bahuri bersalah Melanggar kode etik dan kode perilaku insan KPK Keputusan Majelis Sidang Kode Etik ini terkait pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo yang berperkara di KPK Atas pertimbangan tersebut, Dewas KPK kemudian menjatuhkan sanksi terberat terhadap Fili Bahuri Yakni diminta mengundurkan diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!